Halo guys, bersama lagi kita di dalam All Right Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Apapun mereka lanjut berita hari ini, 15 hari bulan Mei 2021, polis terima laporan dakwa Azmin Langgar SOP, Ziarah Aidilfitri. Ketua Polis Daerah Putrajaya SDP Muhammad Fazil Ali, mengesahkan satu laporan polis diterima semalam berhubung dakwaan Menteri Pendegangan Antarabangsa dan Industri MITI. Muhammad Azmin Ali melanggar presiden operasi standar SOP berkaitan larangan kunjung-mengunjung atau Ziarah Aidilfitri. Beliau berkata laporan itu diterima pada pukul 3 petang berhubung antara di Facebook atas nama Umi Hafilda Ali yang tular di media sosial mendapat perhatian netizen yang mendakwa alih keluarga Muhammad Azmin merentas daerah dan berkumpul bagi meraihkan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang melanggar SOP Perintah Kawalan Pegarakan PKP di bawah peraturan 17PUA 225-2021. Sila berikan komen anda. Muhammad Fazil berkata Muhammad Azmin serta ahli keluarga, anggota pasukan gerakan AM yang bertugas di kediaman beliau dan pemilik akaun Facebook Umi Hafilda Ali serta saksi-saksi yang lain akan dipanggil untuk memberikan keterangan bagi membantu siasatan. Katanya, maklumat awal mendapati sambutan dan jamuan raya tersebut hanya dalam kalangan ahli keluarga Muhammad Azmin yang mendiami kediaman tersebut. Keterangan petugas yang menjaga pos kawalan kediaman rasmi tersebut juga mengesahkan pada 13 Mei tiada pekerjaan keluar masuk tetamu seperti yang didakwa di dalam hantaran Facebook yang tular di media sosial katanya dalam satu kenyataan hari ini. Kejadian tersebut didakwa berlaku pada 13 Mei lebih kurang jam 8 pagi di kediaman rasmi Muhammad Azmin di persen 10 Putrajaya. Beliau turut menasihati pengguna media sosial yang lain supaya berhati-hati, mengeluarkan semasa kenyataan atau komen yang boleh menjatuhkan image credibility dan moral seseorang ataupun jabatan katanya. Jadi saudara dan saudari kita tunggu dan lihat apakah yang bakal berlaku untuk perkara ini. Pikirkan dan sekali lagi, terima kasih kerana mendengar dan menonton video ini. Sebelum saya mengundurkan diri seperti biasa, ribasa mengatakan, takapun kangkap, luatun keinginan. Sekian, bye-bye. Terima kasih kerana menonton!